Ayo kita lagi lihat si Boran di shop disamperin sama kacer betina tuh kacernya nangkring di pohon depan rumah ini ini sebagainya kacer betina sob ini kacir liar ya atau kacir memang dilepasin oleh yang punya atau memang lepas karena gendang ini kayaknya kacirnya mungkin dilepasin sama tuannya ini kenal tahu betina kali biasanya kan orang itu lebih suka nyara yang jantan daripada betina kecuali untuk dikawinkan atau dikembang biakan biasanya betina juga orang pelihara ya ini nih kacirnya nih ini sih kalau untuk ngebreed atau untuk ngawinkan ini kacir mantap nih ini udah tiga kali sob nyamperin berhubung kacer di rumah berhubung kacer di rumah itu kan jarang dikeluarkan kecuali waktu ibu atau kebetulan saya ada di rumah biasa kacernya saya simpan di teras depan rumah ini udah tiga kali disampirin sama kacer betinanya ini ini untuk indukan yang bagus kayaknya bos bagi yang mau mengembang biakan atau untuk mengawinkan ini bagus nih kacirnya nih untuk indukan nah ini kecil saya sob koleksian ini pohon di atas itu di depan rumah sob nah pohonnya rimbun ini nah dia nangkering di depan ini di pohon ini nih oh nggak mau lari sob nggak mau lari ini betinanya ini udah tiga kali nyamperin seboran ini sob kayaknya kayaknya mau kita pikat sih kita pikat ada di situ kita rilis kita rilis agak jauhan lah paling nggak ke hutan mana itu soalnya ini betina sob sayang paling tidak paling tidak dapat berkembang biakan kebetulan saya belum pernah ini mengawinkan atau mengembang biakan kacer ya jadi kurang paham ini kayaknya kacerolong lepas ini sob lepas atau dilepaskan ini pohonnya depan rumah ini nah dia nangkering di sini nih oh santai aja ya sob tuh oh 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 santai ya ini untuk induk kan bagus ya kalau ada waktu nanti kita pikat aja sob kita pikat abis itu kita rilis biar dia bisa berkembang biak paling tidak supaya kacer yang eh tidak punah sob karena memang di daerah kita ini burung jenis kacer ini udah agak susah karena banyak tekam pikat nanti kalau kita pikat Insya Allah kalau dapat ya kita lepasin saja biar dia ke hutan sana biar berkembang biak ya sob kebetulan saya belum paham nih mau ngebrit burung belum pernah sama sekali ya ini nangkering sob tetap nangkering di atas pohon ini jadi nanti kalau kita pikat terus kita lepasin dia tidak akan datang kesini lagi paling tidak kan ngasih efek jerah saja supaya dia jauh pergi entah lari ke hutan atau kemana lah asal jangan di sekitar sini karena karena nanti kalau di sekitar sini ini orang pikat ini orang pikat orang pikat orang jual atau kalau dipelihara untuk mengembang biaknya itu masih nggak masalah karena kacir di daerah kita udah gitu sob udah agak penah usah cari kebanyakan ya orang jual beli kan kalau saya pribadi lebih suka kacir yang atau itu apa burung yang masih lolohan atau muda hutan biasanya saya beli di umur-umuran begitu tapi kalau yang udah dewasa kurang itu sob karena memang burung ini kan udah banyak yang punah kalau kita beli yang udah dewasa otomatis dia kan nggak bisa berkembang biak nah ini sebuah orang sob ini dada hitam kacir dada hitam atau kacir ulu kalau yang betina tadi itu yang di luar nah yang itu ini poci ya kacir poci apa itu orang bilang nah mana dia tadi ku itu masih sob masih nangkring masih nangkring di atas pohon rimbun ini depan rumah nah itu tuh ini bodi sih memang mantep nih kecil betinanya nanti kita pikat mudahan kacirnya masih ada di sini kita pikat kita rilis atau kita lepaskan agak jauh dari daerah sini biar dia bisa berkembang biak sob ini kayaknya kacir yang udah pernah orang pelihara ini atau kacir orang lepasin ya karena betinnya tuh kadang kan hanya orang-orang terkentu saja yang mau biasa untuk berkembang biak kan untuk dikembang biak kan nah ini masih tetap nangkring sob itu enggak enggak mau terbang ya mungkin itu aja sob videonya nanti kita coba pikat hai 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 tada rappor hai 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 hai